Pilkade serentak yang akan kita selenggarakan nanti pada bulan Desember tahun ini Melihat kondisi yang ada pada saat ini, kenyataan-kenyataan di lapangan Menurut pendapat saya pribadi, sebetulnya ini sekali lagi tanpa mendiskreditkan KPU Sebetulnya, kalau melihat keadaan secara global, menurut saya kita pun siap Kenapa? Yang pertama, banyaknya ketidakselarasan data kependudukan Misalnya, data antara DP4 dan DPT sendiri itu berbeda-beda jumlah penduduknya Ada di tiap-tiap kecamatan itu ada yang kurang, ada yang kelebihan dan jumlahnya tidak sedikit itu Ribuan Nah, itu berdasarkan hasil kunjungan kerja kemarin kami di Komisi 2 ke Provinsi Jambi khususnya KPU dan setempat sudah menyampaikan hal seperti ini Adanya perbedaan data kependudukan, itu yang pertama Yang kedua, rencana pemerintah mengadakan Pilkade serentak ini yang tujuannya untuk menghemat anggaran Apakah itu akan nantinya bisa betul-betul tercapai bahwa anggaran akan berhemat atau nantinya akan malah lebih boros Mengingat sistem pemilu yang kita laksanakan sampai dengan saat ini Itu lebih banyak memicu konflik horizontal Artinya apa? Apakah kondisi aparat keamanan kita saat ini betul-betul siap untuk menyelenggarakan pengamanan Pilkade di 306 kabupaten sekaligus Dan tentunya saya yakin itu pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit Nah, hal-hal ini semua tentunya juga nanti akan bermuara pada kesiapan lembaga, mahkamah, konstitusi Untuk menghadapi sengketa-sengketa Pilkade yang mungkin terjadi Dari perbedaan data kependudukan saja Itu merupakan potensi konflik yang sangat besar Artinya apa? Legitimasi mengenai hasil Pilkade itu sendiri tentunya nanti akan diperdebatkan Dan ini akan menjadi masalah yang tidak sepele menurut saya Nah, apakah MK ini siap? Taruhlah 50% saja mengalami masalah 150 kabupaten saja mengalami masalah 150 kabupaten kota mengalami masalah Sengketa Pilkade diajukan ke MK Kira-kira kalau satu sengketa Pilkade saja misalkan membutuhkan waktu Satu bulan mungkin Kira-kira untuk menangani 150 masalah sengketa Pilkade itu MK membutuhkan waktu berapa lama Dan hasil legitimasinya itu dapat diterima dalam jangka waktu berapa lama Untuk menentukan kepala daerah yang definitif Dan kira-kira seperti itu Belum kalau misalkan hasilnya ternyata harus Pilkade ulang Berapa daerah yang harus mengalami Pilkade ulang? Pelaksanaannya bagaimana? Serentak atau tidak? Nah, saya rasa Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini KPU khususnya Tentunya dengan pihak-pihak lain yang terkait Dengan pengamanan Polri juga Ini harus ekstra kerja keras Untuk menyelenggarakan event yang menurut saya ini Bukan event sederhana Ini event yang sangat kompleks dan besar untuk negara kita Kira-kira begitu Menurut saya Siap tidak siap Menurut saya ini adalah satu terobosan baru untuk negara kita Dan tentunya juga memerlukan ekstra kerja keras Dari lembaga-lembaga terkait KPU dan Polri khususnya Dan masyarakat juga Butuh lagi melalui partai politik Untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan politik yang tepat Mengenai ini Kemudian masalah lain yang menurut saya Menjadi salah satu faktor ketidaksiapan negara kita Apalagi untuk menghadapi Pilkade serentak ini Mengenai Undang-Undang Pilkade itu sendiri Kita tahu Masalah yang sering terjadi Kecurangan-kecurangan yang sering terjadi Tidak hanya terkait dengan masalah data kependudukan saja Itu Yang sudah umum ya Kita tidak menutup mata Itu terjadinya apa Money politics Undang-Undang kita sendiri itu Juga tidak mengatur Sanksi yang tegas Mengenai Tindak pelanggaran yang Berbentuk Politik uang Kepada masyarakat Larangannya ada Tetapi tidak ada sanksi yang mengikat Nah ini menurut saya juga Koreksi juga Kepada Lembaga pembentuk undang-undangnya DPR Untuk bisa Terus memperbaiki ke depan Supaya Proses demokrasi Di negara kita ini Bisa berjalan lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih